Laura Mezani Mawardi alias Loli akhirnya disemput paksa oleh sang ibu Nikita Mirzani. Penjemputan itu dilakukan di salah satu apartemen di kawasan Bintaro. Dalam video yang beredar di media sosial Loli, tampak digotong oleh beberapa orang dari kamar apartemen ke mobil. Nikita juga tampak mendampingi proses penjemputan putri sulungnya itu. Sesaat sebelum Loli dijemput paksa, kita sempat mengungkap kondisinya. Melalui unggahan instastory pribadinya, kita membagikan foto terbarunya sambil menyebut kondisinya baik-baik saja. I'm okay teman-teman, terima kasih doa baiknya. Tulis Nikita Mirzani. Sehari sebelum penjemputan paksa terhadap putrinya Loli tersebut, kita sempat menghampir apartemen putrinya bersama sejumlah orang. Namun saat itu Loli tak ada di kamarnya. Tak lama setelah penjemputan pertama gagal, Loli mengunggah video marah-marah ke media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, gadis 17 tahun itu mengutarakan kata makian kepada sang ibu Nikita Mirzani. Sementara itu, beberapa waktu lalu Nikita Mirzani resmi melaporkan. Fadel Bajideh, Gopolda Metro Jakarta Selatan. Fadel dilaporkan atas dugaan kasus persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB-2811-9-2024-SPKT Polis Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jakarta Selatan. Menurut pengacara Nikita Mirzani, Fadel dilaporkan terkait tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan KUHP pidana. Tentu menarik sekali ya, melihat kasus persetiruan anak dan ibu ini, kita juga cukup merasa ada sesuatu yang harus kita tentunya ikut menyimak dari kasus yang terjadi antara Nikita Mirzani dan putrinya tersebut. yang tentu disebut masih ya, kenyataannya, di bawah umur. sebagaimana telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, tentu apa yang terjadi di antara Fadel dan Loli akan di bawah kerana hukum. karena Nikita Mirzani sendiri tidak terima putrinya diperlakukan tidak senonoh oleh cowok lain. tentu hal tersebut dilakukan Mirzani untuk melindungi kehormatannya. karena selama ini ia mati-matian ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mensekolahkan anak sulungnya tersebut yang cuma cewek satu-satunya, yang merupakan cewek satu-satunya ya, cewek satu-satunya karena saudara Loli adalah laki-laki semua. anak kedua dan ketiga adalah laki-laki. jadi bagaimanapun, ia berusaha memperjuangkan putri sulungnya tersebut. kita semua mendukung hal yang terbaik. bagi keduanya, tentu kita berharap bahwa nantinya ada titik temu perdamaian antara Loli dan sang ibunda Nikita Mirzani. sedangkan tentunya kasus Fadel yang telah membuat ya bunting putri Nikita Mirzani sehingga diduga juga ya, membuat bunting, diduga membuat bunting ya, bukan buat bunting, tapi masih diduga. masih diduga membuat bunting, kemudian terjadi yang namanya dugaan juga, proses aborsi tersebut tentu menjadikan Nikita sebagai orang tua merasa tidak nyaman karena tidak ada tanggung jawab dari seorang Fadel telah hadap putrinya tersebut. tentu hal itulah yang kemudian menjadi kontroversi perpecahan di antara keluarga ini. yakni antara Nikita Mirzani dan tentu sang putri sulungnya tersebut. kita mendukung hal yang terbaik bagi keduanya, semoga dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik hubungan kekeluargaan di antara mereka. karena kita tahu usia loli memang masih labil ya, seusia loli memang masih labil. tentu kita sendiri berharap kebaikan bagi mereka berdua, perdamaian antara ibu dan anak. dan langkah yang dilakukan Nikita Mirzani tentunya untuk melindungi putrinya dari hal-hal yang bersifat tidak baik dari orang lain. bagaimana menurut kalian terkait hal ini? tentu kalian silahkan kasih komentar. karena hal ini merupakan pelajaran bagi kita untuk selalu positif, untuk selalu berpikir ke depan demi anak-anak kita tentunya ya. bagaimana? apa yang bisa kalian utarakan? silahkan kalian kasih komentar di kolom komentar tentunya. bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua. yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. oke itu saja kabar dari kami. jangan lupa like, komen, dan subscribe. terima kasih telah menonton. yuk bye-bye.